10 artis dadakan yang lama menghilang, ada yang bangkrut, ada yang makin ganteng. Berkat media sosial, menjadi orang terkenal atau selebritis kini gak perlu ribet-ribet lagi casting atau audisi. Berbekal tindakannya leneh atau lucu, orang biasa pun bisa langsung viral dan langsung jadi populer dalam sekejap. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Meskipun begitu, gak semua artis-artis dadakan mampu bertahan di dunia hiburan. Soalnya, dibutuhkan bakat untuk menjadi seorang entertainer sejati. Gak heran kalau banyak dari artis-artis tersebut yang kemudian karirnya mereduk. Bahkan ada yang sampai jatuh miskin dan mengalami kebangkrutan. Penasaran siapa saja, yuk simak selengkapnya video berikut. 1. Ade Londok Ade Londok sempat viral karena video review jajanan khas Jawa Baratnya yang unik. Videonya tersebut gak cuma bikin namanya melambung, namun juga bikin lapak odading tersebut jadi ramai pengunjung. Berkat videonya tersebut, Ade Londok pun diundang ke stasiun televisi. Namun sayang, Ade malah kemudian dihujat netizen karena sikapnya yang norak dan gak sopan ketika di TV. Dalam sebuah acara, Ade melakukan aksi tak terpuji terhadap pelawak senior Mali Tong Tong. Akibatnya, dia pun kini gak lagi dipanggil syuting. Belum lama ini bahkan Ade dirawat rumah sakit. Namun kabarnya ia kini sudah sembuh dan kembali menjalani profesinya terdahulu sebagai tukang jahit. 2. Ponari Dukun cilik asal jombang bernama Ponari menghiasi media masa di tahun 2009 silam. Waktu itu, ia jadi terkenal gara-gara dikabarkan bisa menyembuhkan orang-orang menggunakan batu di tangannya. Setelah masyarakat lupa dengan sosoknya selama bertahun-tahun kemudian, Ponari kini telah tumbuh dewasa dan bahkan sudah menikah. Diketahui Ponari meminang gadis pujaan hatinya itu pada 2020 silam. Sang kekasih yang tampak manis ternyata sama-sama berasal dari jombang. 3. Sinta dan Jojo Gak tahu kenapa, di era 2010 antren Lipsing lagi menjamur banget. Selain Norman Kamaru, ada juga Sinta dan Jojo yang viral berkat video keong racun. Gara-gara video tersebut, dua gadis cantik asal Bandung ini bisa warawiri di televisi. Keduanya bahkan bergabung di manajemen artis dan main iklan. Bahkan, Andika Kangen Band kala itu berusaha mempromosikan keduanya dengan membuatkan album yang sayangnya gahlaku. Keduanya pun kini telah meninggalkan gemerlap dunia artis dan digantikan oleh artis dadakan lainnya. 4. Udin Sedunia Udin Sedunia adalah pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang viral berkat lagunya yang berjudul Udin Sedunia. Lagu tersebut sukses mencuri perhatian karena liriknya yang unik. Udin Sedunia sempat tampil sebagai pengisi acara dalam beberapa program TV. Namun sayang, popularitasnya pun gak bertahan lama. 8 tahun berlalu, kini pria bernama asli Sulaudin tersebut sudah balik ke kampung halamannya. Di sana ia masih tetap berkecimpung di dunia musik dan menjadi presenter di acara-acara Off Air di luar kota. 5. Kaisar Yukib Smile Nama Kaisar Putra Aditya mungkin terasa asing di telinga kamu. Namun kalau menyebut Kaisar Yukib Smile, kamu pasti tahu. Kaisar yang awalnya bekerja sebagai tukang ojek kemudian menjadi asisten pribadi komedian ia disembako berkat bantuan saudaranya. Keberuntungan datang ketika ia diminta jadi penari di acara Ramadan Yukita Sahur di stasiun televisi. Goyangnya yang ikonik dan lucu bikin acara ini berlanjut seusai Ramadan dan berganti nama menjadi Yukib Smile. Tawaran job pun membanjiri Kaisar. Kini, Kaisar sudah tidak lagi mondar-mandir di televisi. Artis yang memutuskan untuk hijrah ini kini hidup sederhana bersama keluarganya. 6. Bona Paputungan Berbeda dengan Sinta dan Jojo yang gak sengaja terkenal karena iseng, Bona Paputungan justru jadi viral karena lagu buatannya yang berjudul, Andai Ku Jadi Gayus Tambunan. Dalam lagu berdurasi 4 menit 47 detik ini terlihat Bona seperti iri melihat kehidupan Gayus yang bisa bebas klesiran ke Bali hingga ke luar negeri ini meski sedang terlibat kasus korupsi. Mirip dengan kuburan band, Bona juga jadi one hit wonder alias hanya terkenal lewat satu lagu dan langsung hilang atau mengeluarkan lagu lain tapi tidak seterkenal lagu lamanya. 7. Arya Wiguna Kalau artis-artis di atas terkenal berkat keisengannya, beda dengan yang satu ini. Arya Wiguna justru tenar akibat videonya marah-marah di konferensi pers. Popularitasnya juga makin melejit berkat parodi dan meme yang bermunculan di internet. Seketika, Arya Wiguna langsung jadi artis yang seliweran di layar kaca. Ketenaran Arya bikinnya dikelilingi wanita-wanita cantik. Hal ini bikin banyak yang beranggapan kalau ia memanfaatkan perseteruan dengan eyang subur sebagai pendongkrak popularitasnya. Mirip mie instan yang masaknya cepat dan nabisinnya juga cepat, nama Arya Wiguna pun kini tenggelam. 8. Norman Kamarui Masih ingat artis satu ini? Berkat video lip-sing lagu India Chaya-Caya sambil berjoget, ia pun langsung memperoleh popularitas. Dalam waktu singkat, Norman Kamaru jadi artis yang tenar di televisi. Terlena akan popularitasnya sebagai artis, ia pun kerap meninggalkan tugasnya sebagai polisi hingga berujung rumor pemecatan. Norman tercatat beberapa kali diundang ke acara televisi, main film, bahkan terjun ke dunia tarik suara. Namun naas popularitasnya pun memudar. Ia kini dikabarkan berjualan gugur demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 9. Nurani Kalau sosok yang satu ini sempat bikin heboh gara-gara postingan halunya. Nurani, gadis remaja asal Palu, populer karena ngefans berat sama Iqbal Ramadan. Nurani kerap mengunggah berbagai foto dan video editannya bersama aktor pemeran Dilan tersebut. Saking kocaknya, ia pun langsung populer di kalangan netizen. Usahanya tasia-sia, nama Nurani sudah diketahui oleh Iqbal. Ia pun diberi apresiasi karena sudah menjadi penggemar setia Iqbal. Kini, meski tak lagi diundang ke berbagai acara televisi, Nurani masih eksis sebagai selebgram. Ia punya setengah juta followers. 10. Bowo Tik Tok Ada yang masih ingat dengan Bowo Tik Tok? Di sekitar tahun 2018, cowok yang terkenal dengan nama Bowo Alpenlibe ini jadi viral gara-gara disebut sebagai Raja Tik Tok. Bersama Cimoy Montok, ia menjadi salah satu artis Tik Tok pertama di Indonesia. Ia bahkan punya banyak fans. Namanya lalu menghilang karena ia tak lagi eksis di aplikasi tersebut. Katanya, kemungkinan akunnya kena blokir. Namun sekarang Bowo kembali aktif bermain Tik Tok. Banyak netizen yang kaget dengan penampilan Bowo yang kini beranjak dewasa dan makin ganteng.